hai 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 semua bersama saya Fimeida hari ini saya akan share ke kalian bagaimana cara cepat merapikan foto agar ukurannya sama di Microsoft Word bagaimana caranya langsung saja kita buka Microsoft Word nya dan disini kita akan contohkan kita akan insert beberapa foto landscape dan juga portrait ya temen-temen oke langsung saja kita buka beberapa contoh fotonya disini saya ada beberapa foto yang akan saya masukkan kita insert empat foto landscape nah disini ada empat foto dengan ukuran yang jelas berbeda banget ya temen-temen dengan ukuran yang berbeda-beda nanti kita akan atur agar semua foto ini rapih dalam sekejap dengan ukuran yang sama enggak pakai lama oke kemudian kita insertkan disini kita mau masukkan foto portrait ya temen-temen kita insert foto portrait biar kelihatan bener-bener ini bisa buat kalian praktekin nah disini saya mau insert dua foto portrait kita insert oke nah bisa dilihatkan temen-temen disini semua foto memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan size yang berbeda-beda nah disini saya akan kasih cara cepat atau tips bagaimana cara merapikan foto-foto ini agar menjadi ukurannya itu sama dalam sekejap oke nah langkah pertama kita enggak ngatur kayak gini satu-satu ya temen-temen kemudian kita samakan panjangnya kita itu lama ya temen-temen nah disini saya akan kasih tips cepatnya pertama-tama kita arahkan kursor atau kita klikkan kursor pada foto yang pertama atau sebagai foto yang akan kita atur ukurannya sebagai patokan oke kita klikkan pada foto yang pertama aja ya temen-temen sebagai patokan kemudian kita atur ukurannya kita klik kanan pada fotonya kemudian kita pilih yang size and position yang ini nih temen-temen kita klik size and position nah disini pada size ini kita atur heightnya atau tingginya kita atur aja mau tingginya berapa kemudian kita atur juga widthnya atau lebarnya kita atur nah kemudian setelah itu kita tekan oke kalau misalnya kalian merasa kurang puas nih kalian bisa atur kalian atur aja mau seberapa lebar dan tingginya oke saya misalnya mau segini nah segini nah setelah itu kita size and position lagi dengan ukuran yang segini kemudian kita klik oke setelah itu kita akan samakan foto kedua ketiga dan seterusnya kita samakan ukurannya dengan foto yang pertama bagaimana caranya kita klikkan kursor pada foto yang kedua kemudian kita tekan tombol function dan F4 pada keyboard nah tombol function itu biasanya codingnya Fn dan terletak di baris kedua dari kiri pojok sebelah kiri bawah ada tulisan Fn kemudian kita tekan F4 oke jadi deh ukurannya sama ya temen-temen lihat rapi dan cepat gak bakal lama kita lakukan hal yang sama pada foto ketiga kita klikkan pada foto yang ketiga kemudian kita tekan Fn dan F4 oke jadi deh foto keempat Fn dan F4 cepat gak pakai lama kita lakukan hal yang sama pada foto yang portrait ini ya temen-temen nih ini fotonya portrait beda banget dengan yang landscape kan kita lakukan hal yang sama juga kita tekan tombol function dan F4 nah terbukti kan cara ini cara ampuh cepat buat merapikan foto agar ukurannya semuanya itu sama oke jadi deh yang tadinya ukurannya berbeda-beda sekarang ukurannya sudah menjadi sama semua nih oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih Terima kasih terima kasih Terima kasih.